bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Heri Yudianto guru SMK N1 Gerujo Gresik video kali ini membahas tentang pengolahan bahan non logam untuk mapel dasar perancangan teknik mesin kelas 10 SMK nah sebelum menginjak materi ada baiknya kalian berdoa dulu sebelum belajar tujuan pembelajaran pada video kali ini 1. dapat menyebutkan pengertian plastik 2. dapat menjelaskan sifat-sifat jenis plastik 3. dapat menyebutkan contoh bahan plastik dalam keperluan teknik 4. dapat menjelaskan proses pengolahan plastik pengertian dari plastik dapat didefinisikan sebagai bahan non logam yang dapat dicetak ke bentuk komersial apapun saat mengalami panas atau tekanan atau keduanya sebagian besar plastik adalah senyawa organik yang terdiri dari nitrogen oksigen karbon dan nitrogen atau dinamakan polimer polimer adalah molekul besar yang terdiri dari banyak molekul kecil poli berarti banyak dan mer berarti unit nah disini gambar dari polimer bagian atas adalah tampilan dari monomer sedangkan bagian bawah adalah polimer selanjutnya aneka produk bahan olahan dari plastik dapat kalian lihat pada gambar sebagai berikut ini adalah contoh dari sepeda mainan terbuat dari plastik kemudian ada botol minuman terbuat dari plastik juga ini ada kotak atau keranjang terbuat dari plastik ini ada pipa pipa air pipa PVC terbuat dari plastik juga ada kursi dan meja terbuat dari plastik ada ember kabel dan tas belanja diagram pembagian plastik dapat kalian lihat pada diagram sebagai berikut polimer material dibagi menjadi dua ada plastik dan elastomers sedangkan plastik sendiri dibagi menjadi dua ada termoplastik dan ada termosetting termoplastik dibagi menjadi dua sub besar yaitu plastik komoditas atau komoditi plastik plastik rekayasa atau engineering plastik komoditi plastik atau plastik komoditas sehari-hari ini yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain polietilin polipropilin polistirin dan pvc polietilin biasanya disingkat PET polipropilin disingkat PP kemudian untuk engineering plastik atau plastik rekayasa ada polietilin asetals selulosik polikarbonat dan lainnya sedangkan untuk termosetting dibagi menjadi dua juga sama ada plastik komoditas sehari-hari atau komoditi plastik dan plastik rekayasa atau engineering plastik untuk termosetting jenis plastik komoditas sehari-hari ada penolix unsurreted polyester dan ureas kemudian untuk plastik rekayasa ada silikon uretens melamin dan lainnya sifat plastik jenis termosetting itu ada empat yang pertama kaku tembus pandang ketahanan korosi yang baik dan viskoritas yang rendah viskositas itu apa sih kalian ada yang tahu viskositas viskositas itu adalah tingkat kekentalan jadi ini contohnya vinyl ester sheets untuk jenis termosetting ada juga jenis termosetting lainnya yaitu polyethine carry bag biasanya untuk tas belanjaan tas plastik sifatnya rapuh buram hambatan listrik yang baik tahan panas yang baik tahan terhadap deformasi di bawah beban deformasi itu apa sih deformasi itu perubahan bentuk jadi kemampuan suatu benda untuk menahan perubahan bentuk dinamakan deformasi kemudian jenis termosetting lainnya ada penolix handle sifatnya rapuh buram hambatan listrik yang baik tahan panas yang baik tahan terhadap deformasi di bawah beban selanjutnya ada produk akrilik biasanya untuk akrilik ini untuk souvenir bisa juga untuk macam-macam jadi sifatnya luas yang termasuk sifat-sifat akrilik antara lain transparan tahan terhadap abrasi insulasi listrik yang baik sifat kimia yang baik dan terakhir sifat mekanik yang baik sifat plastik jenis termoplastik salah satunya adalah nilon rob atau tali nilon sifatnya semi-kristal sangat tangguh memiliki ketahanan termal dan kimia yang baik kemudian yang contoh lainnya untuk jenis termoplastik kalian kenal PVC atau pipa PVC untuk pipa air itu sifatnya bisa jernih atau berwarna dapat kaku atau fleksibel lainnya ada APS containers untuk wadah makanan atau minuman minuman serbu biasanya jadi dalam misalkan kop apa bubuk kopi dan lainnya itu disimpan di APS containers sifatnya kaku buram tembus pandang tangguh stabilitas dimensi yang baik dan dapat dilapisi dengan mudah dan lagi polisetal biring nah ini sifatnya kaku tembus pandang tangguh dan mampu mesin proses pengelaman plastik dapat kalian lihat pada video sebagai berikut satu proses pengolahan bahan logam yang terkenal adalah injection molding pada injection molding ini dua bagian ada yang terbuka dan tutup akan disatukan untuk menghasilkan cetakan ini bahan plastik turun ke bawah dengan gravitasi mengalir ke skru kemudian dari skru akan masuk ke dalam molding nah di molding ini ada dua bagian yang terbuka dan tertutup nah setelah bagian yang terbuka akan menjatuhkan plastik ke bawah demikian proses ini terjadi terus menerus disuntikkan atau diinjeksikan ke dalam molding lalu bagiannya membuka ada yang menutup nah seperti itu itu namanya injection molding lanjutnya ada extrusion proses ini untuk proses kontinu massal jadi untuk menghasilkan produk-produk plastik yang kontinu dan massal nah plastik akan dilelehkan dari popper turun ke skru sama seperti tadi cuma nanti akan masuk ke dalam lubang yang dinamakan hole atau dice nah dari dice ini akan plastik akan masuk ke water bud didinginkan nah itu didinginkan akan masuk terus akhirnya masuk ke dalam pemotong cutter nah dipotong sesuai dengan panjang yang dikendaki seperti itu plastiknya akan turun ke bawah ditampung dan bisa diproses selanjutnya selanjutnya ada blow molding process blow molding process ada gabungan dari extrusion dan molding ada proses molding dan juga extrusion di dalamnya dalam blow molding process ini sama seperti halnya untuk molding ada proses dimana plastik dilelekan di dalam skru akan masuk ke dalam skru masuk ke molding nah di molding ini akan ada proses gabungan dari extrusion tadi dicetak mengembang kemudian dipotong nah seperti itu pecahan potongannya akan terpisah daripada plastik yang dihasilkan nah ini adalah gabungan demikian setelah hal ini berlangsung berulang-ulang dan menariknya disini bisa gabungan co-extrusion jadi ada bagian-bagian yang membentuk layer-layer ada layer yang bagian luar ada layer yang bagian dalam dan ada yang layer untuk tahan untuk produk makanan nah seperti itu jadi ada bermacam-macam layer ada tiga layer bisa jadi ada warna hijau tuka abuan dan biru seperti itu nah selanjutnya untuk yang keempat ada proses well blow molding ini untuk proses produksi yang sangat tinggi sekali ada wellnya disini bisa dilihat disitu plastik dilelekan dalam screw screw mendorong plastik yang leleh tadi ke dalam injection atau dash yang berputar nah setelah berputar tadi plastiknya akan mengembang mendapat tekanan setelah mendapat tekanan mengembang dia akan dipotong nah seperti itu dalam dalam putaran nah bentuknya mirip seperti kincir sih ya berputar seperti itu dan ini menariknya juga bisa bergabung apa bergabung dari beberapa layer atau tadi co-extrusion jadi ada yang hijau terus tadi ada tiga warna nah ini contohnya untuk botolnya botol yang biasa kita kenal untuk botol minuman terbuat dari polyethylene teriplate atau PET disingkat bentuknya awalnya seperti ini kecil nah kemudian ditiup dengan tekanan akhirnya bisa membesar nah seperti ini nah ini ditiup dengan tekanan udara kemudian mengembang nah setelah mengembang akan dipotong menghasilkan botol yang tahan tekanan nah demikianlah untuk proses pengolahan bahan yang terakhir ada blown film proses untuk menghasilkan benda-benda yang tipis dan berupa fleksibel packaging pengolahan plastik semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian mengenai proses pengolahan plastik selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya jadi setelah menonton video pengolahan plastik tadi maka proses pengolahan plastik dibagi menjadi empat yaitu pertama injection blow molding kemudian yang kedua extrusion molding kemudian yang ketiga well blow molding dan terakhir blown film secara umum proses pengolahan plastik dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama pemanasan atau heating dua pembutuhan atau forming dan ketiga pendinginan atau cooling nah untuk video kali ini kalian akan melihat proses pengolahan ember lebih jelasnya nah selanjutnya untuk sesi penugasan telah menonton video pengolahan ember plastik tadi maka simak baik-baik penugasan pada pertemuan kali ini sebagai berikut satu tuliskan langkah-langkah pembuatannya di kertas ditulis tangan dan diberikan nama nomor absen dan kelas foto hasil pekerjaan kalian foto pada saat kalian mengerjakan tugas unggah foto hasil pekerjaan kalian pada menu foto tugas pada google form absensi yang tersedia di lms google classroom unggah foto saat mengerjakan tugas pada menu foto saat mengerjakan tugas yang tersedia pada google form yang ada pada lms google classroom selamat mengerjakan tugas ya nah demikianlah untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat jika ada kekurangan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh